Biba E, Tegera, di RCTI. Kevin! Ngapain sih kamu ini? Oh... Jangan-jangan dari tadi lo ngikutin gue. Lo sengaja mau nyelidikin gue. Oke. Oke kalau lumayan main sama kuat. Kok dia malah makin ngebut? Kayaknya dia tau deh kalau gue ngikutin. Ayu... Pada saat ini Ryan educarkan. Lumayan! Pada saat itu gamis. AyUyuh yang en engaging. Terima kasih. Astaga. Baru aja aku kasih kesempatan, sekarang dia udah begini lagi. Mana dia pergi bawa mobil aku begitu aja lagi? Keterlaluan banget sih, Kelvin. Halo enggak? Halo Keisha, aku minta maaf ya. Aku enggak bisa ngikutin Kelvin, aku kehilangan jejak dia. Ngikutin Kelvin? Ngikutin Kelvin gimana? Kamu ketemu sama Kelvin di jalan. Ada apa enggak? Keisha, kamu enggak perlu nanya itu. Nih sekarang aku mau nanya sama kamu, sebelum Kelvin pergi, apa dia bilang dia akan pergi kemana? Aku enggak tahu Kelvin kemana, aku juga udah coba tanya. Tapi dia enggak jawab dan dia maaf pergi begitu aja. Kalau dia begini terus enggak, aku jadi ngerasa dia enggak serius. Aku baru kasih kesempatan sama dia, tapi dia langsung berulah lagi. Udah, kamu tenang aja, kamu enggak usah khawatir soal itu. Aku akan terus bergerak untuk cari Kelvin dan kalau aku sudah mendapatkannya, aku akan kirim bukti ke kamu. Enggak, makasih banyak ya. Kamu selalu banterin aku. Kabarin aku ya, enggak? Iya, Keisha. Kenapa ya aku bisa kehilangan jejak Kelvin? Sekarang aku harus mulai dari mana untuk cari dia? Ya? 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 Oh iya, aku ingat daerah ini nih. Waktu itu Keisha sempat dibegal tuh waktu malam-malam. Oh itu artinya, ini deket dari Villa Tante Paramita. Apa janjian Kelvin ke sana ya? Tapi kan dia harusnya janjian sama perempuan. Bu, maaf bu. Itu ada perempuan nyari mas Kelvin di luar. Perempuan? Iya bu. Setahu saya selama Kelvin di Indonesia enggak ada. Itu dia punya teman perempuan yang dibawa ke sini enggak ada. Kenapa jadi ada temannya ke sini? Ya, bibi enggak tahu bu. Bibi juga lupa nanyain siapa namanya. Yaudah, suruh tunggu sebentar. Iya bu. Lu tuh ngapain sih ke sini? Ya aku mau ketemu sama mama kamu tuh lagi dipanggilin. Terus ngapain kamu ketemu sama mama aku? Mau bikin keributan di sini, iya? Ya aku enggak akan ke sini Kelvin kalau kamu bisa dihubungin. Kan kamu tahu, aku tuh lagi sakit. Aku masuk rumah sakit ya. Aku enggak bisa dihubungin, bisa tenang dikit enggak sih? Aku mohon jangan tinggalkan aku Kelvin. Aku udah sayang banget sama kamu. Oke, kita obrol masanya di luar ya. Yang penting jangan di sini, ya? Oke? Sekarang kita pergi. Kelvin! Ngapain sih kamu ini? Ma, mama tenang dulu ya biar aku jelasin semuanya. Enggak, enggak, enggak. Mama enggak mau denger penjelasan kamu. Semakin kamu jelasin sama mama, semakin muak mama dengerin. Ini semua salah paham. Aku biar jelasin sama mama. Mama, tolong banding. Saya paham apa? Mama sudah enggak mau denger penjelasan kamu lagi, Vin. Mama akan ke apartemennya Keisha. Ma. Udah, udah, udah. Mama enggak mau denger. Kan? Gara-gara lu ke sini, udah letakkan semuanya. Mama mau bicara apa ya? Kayaknya serius banget. Mana Rangga belum ngabarin apa-apa lagi. Fin? Keisha? Kamu kok di sini? Kenapa enggak langsung naik ke atas aja? Oh, aku... Ma. Ma, aku bisa jelasin soal Janeta. Aku sama sekali enggak ada apa-apa sama dia. Percaya sama aku. Janeta? Janeta itu perempuan yang nelfonin kamu berkali-kali, kan? Oke, Keisha. Ya, mungkin memang dia nelfon aku berkali-kali. Tapi kamu harus percaya sama aku ya. Aku sama sekali enggak ada apa-apa sama dia. Aku cuma temenan sama dia. Tidak ada apa-apa, oke? Jadi kamu pergi itu ketemu sama Janeta? Aku dari tadi nanya sama kamu, kamu mau kemana? Kamu ada urusan apa? Tapi kamu enggak jawab. Kamu diam aja. Kamu tutupin... Sampai... Terima kasih.